Intro Polres Labuhan Batu menangkap 8 tersangka pelaku sindikat pencurian baterai tower yang telah beraksi di 22 lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, Polda, Sumatera Utara, dan di Provinsi Riau Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan berbagai barang bukti kejahatan diantaranya senjata api dan 2 unit mobil serta berbagai peralatan lainnya Kedelapan tersangka masing-masing AM warga Rokan Hilir Riau AH warga Sipis-Pis Sergei DA warga Kampung Baru HR warga Sibargot SR warga Janji SU warga Aek Pahing JI dan RF warga pematang Seleng Labuhan Batu Pelaku tindak pidana sindikat pencurian baterai tower antar provinsi ini ditangkap personal satreskrim Polres Tabuhan Batu, Sumatera Utara Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan selain 8 tersangka dengan peran berbeda ini pihaknya juga masih memburu 2 tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui dimana dalam menjalankan aksinya untuk meyakinkan masyarakat sekitar tower para pelaku memasukkan surat tugas yang dikopi dari internet dan merusak tempat penyimpanan baterai dengan berbagai alat yang telah dipersiapkan Kita mengungkap kasus pencurian baterai tower yang berada di wilayah Polres Labuhan Batu dan Alhamdulillah kita bisa melangkap 8 orang sindikat pelaku di 22 TKP Ternyata TKP-nya tidak hanya berada di wilayah Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara juga di wilayah Polda Riau karena ini jaringan antar provinsi karena salah satunya adalah otak pelakunya atas nama Agus ini adalah warga dari Rokanilir provinsi Riau dan dia datang ke Labuhan Batu dan mengajak para tersangka lain untuk melakukan aksi pencurian baterai tower seterusnya mereka satu dengan memasukkan surat tugas dari beberapa operator seluler dengan cara mereka mendownload dari internet kemudian datang ke lokasi mereka tunjukkan kepada warga sekitar sehingga warga sekitar yang berada di lokasi tower tercaya Atas kejahatannya para tersangka kini ditahan di Mapolres Labuhan Batu dan dijerat pasal 363 dan 480 dari KUH Pidana serta pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan Labuhan Batu kemudian dia merekrut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!